Sekarang itu bukan cuma pilih hotel gara-gara harga atau misalnya bintang berapa. Nah anak-anak milenial jaman sekarang itu lebih suka hotel-hotel yang punya banyak spot-spot foto. Atau istilahnya Instagram-able. Nah saya mau jalan-jalan ke hotel, itu yang ada di Bandung, itu hotel-hotel yang favoritnya anak-anak jaman sekarang. Tapi sebelumnya saya mau makan-makan dulu. Tempat di sini tuh banyak banget tempat spot-spot yang lucu gitu untuk kita bisa foto-foto. Seneng banget lah untuk bisa masuk-masukin Insta, karena saya seneng banget buat upload-upload. Jadi kalau sama teman-teman kayaknya hampir semua sudut udah pernah saya cobain sih. Coffee-nya ini cozy banget ya tuh, ada music. Hai, halo, hai. Namanya? George, hai George. Anaknya cuma suka sama di sini. Nah lihat nih tempatnya, cozy banget. Itu ada American Classic, salah satu sudutnya. Terus ada lagi ini meja yang konsepnya industrial. Jadi ada seperti besi-besi seperti ini. Dan salah satu yang menarik perhatiannya tuh, meja-nya itu kayak dari bahan recycling gitu. Apalagi di sini tuh banyak banget ada majalah, kemudian ada buku-buku. Jadi orang-orang yang datang kemari bukan cuma makan-makan, bukan cuma baca-baca, tapi emang tempatnya cakep. Jadi bisa foto-foto. Dan ternyata di jalan menuju kamar banyak banget spot-spot lucu yang minta untuk dipoto. Hotel yang baru berusia lima tahun ini awalnya tidak dirancang menjadi hotel Instagramable. Selain banyak spot-spot-foto, orang-orang pada suka di sini tuh gara 10 kamar itu tematik semua. Misalnya di dalam sini, itu kamarnya semua tentang traveling. Di seberangnya itu ada juga kamarnya itu tentang London. Jadi segala macam peralatan yang ada di dalam itu tentang London. Nah, kamar saya itu ada di ujung. Dan ini kamar saya. Temanya popel. Big. Dayung. Itu ada perahu. Dan ini. Nggak. Tempat tidurnya. Oke. Halo. Nah, ada lagi nih hotel di Bandungnya Instagram. Memang banget nanti. Sama nih hotel ini, itu konsepnya Friends. Jadi romantis-romantis ala Perancis itu. Nah, yang paling saya suka di sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya. Kamar mandinya itu terbuka. Jadi, sesuai sama konsep dari hotelnya itu romantis-romantis gitu kan. Tapi tenang, karena kamar mandinya ini bisa ditutup kok. Jadi bagi orang-orang yang mau stay, itu tidak mau terbuka, ini bisa ditutup. Hotel yang satu ini berdiri sejak tahun 2015. Walau belum selama hotel sebelumnya, namun para netizen senang kesini karena mendapat pengalaman lebih dari menginap. Setiap lantai yang didesain berbeda. Katanya sih, pengunjung senang kesini karena hotel ini juga bisa dijadikan lokasi foto pre-wedding. Jadi, kenapa hotel-hotel Instagramnya bahwa happening banget? Karena ada kamar-kamar tematik yang bisa dipilih oleh pengunjung sesuai sama kepribadian mereka. Nah, kemudian harga-harganya juga cukup masuk akal. Sehingga orang-orang mau pilih di hotel-hotel yang seperti ini. Dan yang ketiga, itu banyak spot-spot foto untuk para netizen. Itu tadi hotel-hotel yang baru yang bisa kamu jadikan referensi berlibur jika berkunjung ke kota Kembang, Bandung. Selain karena keunikan dan harganya yang murah, perlu juga jadi pertimbangan lokasi hotel yang tak rawan kemacetan. Terima kasih telah menonton!